Dari awal pertanian sempat saya survei, tapi karena harga pupuk dan lain-lain yang susah, terus sapi saya juga sempat akhirnya jatuhnya ke domba karena untuk peluangnya itu saya rasa karena saya orang kota banyak teman-teman saya yang tidak melirik bisnis domba ini, apalagi kalau orang kota kan mungkin tidak pernah kepikiran saya mau angon domba, pelihara domba, makanya saya pikir ini peluang untuk 5 tahun, 10 tahun yang akan datang pasti bisa besar, bisa maju, karena kebutuhan tiap tahun saya baca statistik di Google, badan statistik itu untuk kurban selalu naik tiap tahun. Selamat sore ya, perkenalkan nama saya Mario, saya dari Bineka Farm, Boyolali, lokasinya di Pulau Sari, Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Boyolali. Bineka Farm karena paling utama itu anak saya namanya Bineka, karena saya ini kan beda etnis, beda agama, dan kebetulan anak kandang ini juga dari macam-macam, ada yang dari Lampung, ada yang dari Blitar, ada yang dari Tulung Agung, ada yang warga sekitar sini dari Boyolali juga, jadi kita ambil kesimpulan sekalian Bineka sekalian. Bineka Farm sebetulnya masih baru ya, mas, karena Bineka ini dibangun tahun 2021, bulan Juni. Awal mula Bineka Farm itu karena sebelumnya saya pribadi bekerja di luar peternakan, karena efek dari COVID, karena saya tinggal di Bali sebelumnya, setelah COVID saya tinggal di rumah istri, di Desa Urut Sewu ini, saya pribadi mencari peluang bisnis, peluang usaha, akhirnya jatuh pilihannya ke peternakan domba. Kalau di Bineka Farm ini, awalnya kita semua breeding, kita awal semua breeding, kemudian karena ada pesanan-pesanan, khususnya pada Idul Ada 2022 ini, kita mulai mengembangkan peternakan, di awal kita semua breeding. Di Bineka Farm ini jenis domba-nya kita ada dorper, dorper puluh blad, kita ada garut, nanti disilangkan dengan pejantan dorper, kita ada texel, kita ada lokal gibas biasa, dan kita ada kraft texel. Kita di sini mengawinkan breeding untuk texel dan lokal, kebanyakan nantinya. Awalnya saya ini kan pemula, saya ingin tahu pasarnya yang laku seperti apa, makanya kita mencoba banyak jenis ya di Bineka ini. Tujuannya itu tadi, pasarnya sebenarnya apa sih yang diminati? Tujuannya juga, karena di sini saya pemula itu tadi, ingin tahu, oh dorper seperti apa, texel seperti apa, garut seperti apa. Di Bineka Farm ini kalau total populasi saat ini 280, itu kita saat ini breeding ini ada di induan 170 ekor, betina 170 ekor. Awalnya, sedikit ya, awalnya sedikit, tapi karena saya pribadi melihat peluang-peluangnya itu, mengembangkan, pengennya lebih banyak, dan kita di Idul Arda kemarin pesanannya juga banyak. Makanya kita berani, bahkan kita membangun lagi kandang-kandang baru sekarang untuk pengembangan. Karena prospeknya untuk domba ini, pengamatan saya sebagai pemula itu masih sangat lebar. Hambatan di Bineka ini awalnya ya pakan, karena pertama kali kita membuat kandang di sini, anak kandang pun bukan orang peternak. Jadi sebelumnya saya kerja di Bali itu, anak kandang istilahnya disebut berdol desa lah. Dari pegawai di Bali, saya ajak untuk kerja di desa, di Bineka Farm ini. Jadi kita benar-benar dari nol merabah-rabah. Hambatan kita itu, awalnya kita belajar dari farm, dari Youtube, dari manapun itu. Jadi kita kebanyakan mencoba, istilahnya gitu. Jadi dari coba-coba itu ya ada yang mati, ada yang mencret dan lain-lain. Tapi kalau setelah berjalannya ini, yang kita lihat di sini saya lebih ke pencegahan ya mas. Pencegahan karena terutama di segi pakan. Karena di pemula ini, saya susahnya itu untuk mengobati. Di Bineka Farm ini kita ada tenaga dokter hewan untuk visit, tapi tidak tiap hari. Jadi kita ada semacam kontrak dengan dokter hewan, tapi tidak tiap hari. Seperti itu, untuk pengecekan. Makanya di Bineka ini lebih ke pencegahan aja, terutama di pakan. Jadi pertama kita ngisi itu, beli sekitar 60 ekor. Itu dalam satu bulan kita kematiannya sampai 38 ekor. Itu disebabkan karena kita pemula, saya pribadi bernafsu lah. Bernafsu untuk banyak. Langsung beli itu dalam jumlah yang sangat banyak. Seperti itu. Kalau di Bineka ini saya motivasi utamanya, saya yakin bahwa peternakan domba ini, entah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ini akan jadi pasar yang potensial. Makanya saya enggak menyerahnya di sana. Pasar ini pasti ada. Bahkan saya sudah membuktikan sendiri, walaupun baru jalan 6 bulan, pasarnya sudah sangat luas. Bahkan kita sampai kekurangan seperti itu. Dan di awal kita juga, saya pribadi itu motivasinya membangun kandang itu yang permanen. Tujuannya kalau ada kematian, ada masalah, itu kita, istilahnya kalau orang jauhan itu eman-eman, sudah terlanjur membangun kandangnya yang permanen, yang istilahnya nyewon sewu, menghabiskan uang. Jadi itu juga salah satu yang bikin kita harus tetap jalan, karena kandangnya sudah ada, tanahnya sudah ada, kita ngeluangin uang khusus untuk domba. Seperti itu. Kalau di Bineka Farm ini, saya pakenya sistem koloni ya. Sistem koloni. Jadi di sini rata-rata, 1 jantan 20 betina. Tapi ada beberapa yang seperti di koloni teksel, karena kandangnya saya buat lebih luas, itu 1 banding 30. Kalau di Bineka Farm, sebenarnya setelah jalan ini, yang paling efektif tetap 1 banding 20. 1 banding 20 itu efektifnya, karena betinanya itu kita controllingnya lebih gampang, terus kalau pas posisi beranak, itu juga lebih gampang melihatnya. Kalau 30 itu pendataannya agak susah, mana yang sudah lahir, mana yang enggak. Tapi mulai bulan kemarin, kita sudah membuat pendataan untuk 30 ekor yang ada di koloni itu masing-masing. Tapi tetap ada repotnya. Kalau pakan di Bineka Farm itu, kita pakenya hijauan, hijauan segar ya. Ya dilayukan 1 hari. Jadi misalnya kita ngarit hari ini, untuk besok. Tapi kita tetap menggunakan konsentrat. Kita konsentrat buat sendiri, itu diberikan setiap pagi. Setiap pagi rata-rata 300-400 gram, per 1 ekornya. Kalau di Bineka Farm ini, kita untuk hijauan, kita sewa. Kebetulan di Bineka ini, saya disupport penuh dengan kelurahan, masyarakat desa. Jadi saya untuk sewa kebanyakan lahan-lahan dari warga, dari tanah bengkok. Dan kalau misalnya pas musim jagung, seperti saat ini, tebon jagung itu dari masyarakat, diperbolehkan untuk diambil untuk saya. Kalau untuk kotoran, saat ini masih dipakai sendiri. Sama kalau ada warga untuk menanam, biasanya warga gratis untuk mengambil ke sini. Jadi untuk saat ini, kotoran tidak diperjual belikan, masih dipakai untuk memupuk lahan sendiri, lahan rumput. Atau ada warga biasanya yang butuh, kita kasih gratis. Karena kita juga di sini ini, dibantu oleh warga. Jadi kalau warga itu, sejaman dulu rumputnya rumput lapangan, karena kita punya rumput pakcong, sansibar, red nepir, itu banyak warga yang ngambil bibit ke sini gratis. Jadi untuk bibitnya gratis, kotorannya bebas, boleh ngambil seperti itu. Kita anak kandang ini total ada 7 orang berarti. 7 orang. Sebenarnya waktu idul ada, kita sampai 9 orang. Karena pengemuannya 430 ekor waktu itu. Cuma sekarang anak kandang yang inti itu 7 orang. Kalau saya pribadi ilmunya enggak belajar. Saya main ke farm, di Jogja, di Bogor, di Boyolali sendiri, ke tetangga-tetangga desa. Saya sambil lihat-lihat YouTube. Kita aplikasikan sendirilah, sesuai dengan keadaan ternaknya kita, mempelajari ternaknya kita. Jadi istilahnya enggak semua saya, oh di sini pakai A, B, C. Langsung saya pakai di sini enggak. Jadi tetap saya coba, tapi saya sesuaikan apa yang cocok dengan di daerah urus sewi ini. Kalau dukungan dari keluarga, awalnya enggak ragu. Awalnya ragu karena, terutama dari keluarga saya sendiri ya, dari keluarga orang tua, karena kan basicnya dari orang kota, pasti intinya ragu. Ragunya apa betul, dengan beternak itu bisa menghasilkan uang. Kita fair aja di sini, karena kalau di kota itu kan, pegawai kantor, pegawai swasta, atau usaha buka toko, istilahnya. Jadi awal mulanya seperti itu. Tapi enggak, dengan berjalan-jalan waktu ini, dengan ada penjualan, ada pesanan, itu sedikit berubah. Sedikit berubah dalam arti, ternyata di dunia pertenakan itu juga ada uangnya, sudah ada masa depannya. Karena saya juga, untuk penjualan, itu lebih banyak ke kota-kota. Salah satunya ke Semarang. Kita idul kurban, akumulasi total 530 ekor. Itu dikirim di Semarang, ada beberapa kerjasama dengan yayasan, dan ada yang dengan istilahnya, dijual kembali. Kalau harapan BINI Kahfam ini, sebenarnya, semoga BINI Kahfam ini bisa, istilahnya, bekerjasama dengan masyarakat. Karena saya ini awalnya, pendatang di Desa Urut Sewu ini, saya diberi support penuh, dari pihak kelurahan, dari pihak masyarakat. harapannya BINI Kahfam ini bisa memberikan lapangan kerja, memberikan, kita lagi menyusun program juga dengan pihak kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat. Harapannya, masyarakat desa itu bisa mandiri. Karena kejadian, mungkin di beberapa desa, atau bahkan di sini, kebanyakan orang-orang itu cita-citanya untuk ke luar kota, ke kota besar. Sedangkan di desa sendiri, jadi kosong. makanya saya berharap dengan adanya BINI Kahfam ini, terutama di Urut Sewu, masyarakat juga bisa naik ekonominya, nggak perlu jauh-jauh harus ke kota untuk mencari pekerjaan. Kalau dari saya motivasinya sih, nomor satu nggak usah gengsi. Karena kadang saya pribadi juga dianggap remeh, wah kok punya hidup di kota, kuliah, SMA, akhirnya cuma jadi peternak domba. Ya intinya nggak usah gengsi. Karena pasarnya sekarang itu, peternak domba itu kan semakin sedikit saya ngomong ya. Kalau mungkin zaman saya buat ini kan musiman. Musiman itu zaman banyak orang, karena COVID, karena hobi, buat peternakan domba. Tapi kalau setelah saya jalani ini, nggak banyak peternak domba itu yang benar-benar efektif, efisien seperti itu. Jadi untuk teman-teman, untuk peternak-peternak pemula kayak saya ini, semangat karena pasarnya udah pasti ada. Terima kasih banyak telah mengikuti kegiatan di Bineka Farm Boyolali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dari penuturan kata saya. Selebihnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!